Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Nah terkait acara hari ini, kami menyambut gembira bahwa Kementerian Tikbud akan melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu ini sudah dilakukan dengan suatu perhitungan yang matang dan program yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Menteri mengenai mekanismenya. Jumlah guru non-PNS sekarang ini adalah sebesar 1,6 juta orang. Jadi kalau seandainya rekrutmen hari ini bisa terjadi, tentu bisa mengurangi atau dalam hal ini akan mengalihkan status dari yang non-PNS menjadi P3K. Karena memang tadi seperti yang bisa pakaian oleh para guru honorer tadi, gaji dan tunjangan dari status non-PNS atau honorer menjadi guru yang statusnya ASN atau P3K memang berbeda. Kami tentu terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga tadi kualitas dari para guru tersebut. Jadi kami senang bahwa dalam hal ini akan dilakukan rekrutmen melalui ujian dan kita berharap juga para guru bisa mempersiapkan dan tadi seluruh anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh anggaran APBN kita. Kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini telah dicandangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru termasuk yang dalam hal ini sebesar Rp4.060.490.000 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan Rp24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi Rp54.581 baik yang untuk CPNS Rp27.291 dan untuk yang P3K sebesar Rp27.290.000. Untuk daerah yang akan lebih besar dalam hal ini untuk CPNS Rp119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi Rp1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru yaitu tenaga non-kependidikan itu masih akan ada formasi sebanyak Rp70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggaranya hingga mencapai Rp24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau Rp24,9 berarti sudah mendekati Rp25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan yang mereka akan rekrut kalau ada anggaranya dan sekarang kami telah menyediakan anggaran. Tentu dengan demikian kita berharap akan ada proses perikrutan dengan tetap menjaga kualitas. Alokasi anggaran untuk pembayaran gaji tunjangan yang melekat pada gaji untuk tahun anggaran 2021 ini akan mencapai sebesar Rp58,8 triliun. Nah mekanismenya tentu saja dalam hal ini sesudah formasi guru tadi ditetapkan di masing-masing kabupaten, kota, daerah, kalau yang untuk tadi P3K daerah maka kemudian mereka melakukan tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri. Nanti kalau sudah ditetapkan pengangkatan P3K-nya oleh pemerintah daerah dan registrasinya di Badan Kepegawaian Nasional sesuai dengan hasil seleksi yang tadi diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB maka pembayaran gajinya akan menggunakan jalur APBD di mana kami akan melakukan transfer melalui transfer umum. Dan penyaluran DAU setiap bulannya dilakukan sesudah pemerintah daerah menyampaikan realisasi belanja pegawainya. Jadi dalam hal ini Kementerian Keuangan akan terus mengikuti proses ini berapa yang nanti akan mengikuti ujian, berapa yang kemudian betul-betul direkrut, berapa yang kemudian mendapatkan pengangkatan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan atau diregistrasi di BPKR dan dengan basis itu kemudian akan dilakukan transfer umum sehingga kemudian pemerintahan daerah bisa membayar melalui dana transfer umum yang ditetapkan. Kami sangat menyadari bahwa kualitas guru adalah sangat-sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sangat mendukung apa yang disampaikan dan merupakan tekad dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan untuk terus melakukan reformasi kegiatan pendidikan di Indonesia agar makin meningkat kualitasnya. Saya selalu teringat bahwa teachers affect eternity no one can tell where their influence stop. Artinya pengaruh guru itu hampir selamanya dan nggak pernah bisa diketahui kapan berhentinya. Banyak kalau bapak dan ibu sekalian dengar orang yang sukses nanti mengatakan saya teringat kepada guru saya yang inspiratif dan itu selalu diingat sampai sepanjang hayatnya. Jadi profesi guru adalah profesi yang luar biasa penting. Saya berharap langkah-langkah ini akan bisa memberikan tidak hanya sekedar harapan tapi juga tekad dari seluruh para tenaga pendidik, para guru untuk terus mencintai, berdedikasi, dan memberikan yang terbaik untuk para siswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.